Sebanyak 1.200 dosis vaksin disiapkan Lantamal 13 Tarakan dalam pelaksanaan vaksinasi masal yang dilakukan di Kelurahan Karanganyar, di mana dalam pelaksanaannya, pada Rabu 13 Oktober, ditinjau langsung Komandan Lantamal 13 Tarakan, Laksma TNI Edi Ngerisnamurti. Kadis Keselantamal 13 Tarakan, Laitkol Laut Muqtadir mengatakan, masyarakat yang tinggal di daerah Kelurahan Karanganyar Pantai, cukup antusias dengan pelaksanaan vaksinasi dosis kedua, di mana pelaksanaannya bisa dilakukan berkat kerjasama antar instansi terkait. Kegiatan vaksinasi masal kali ini juga dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mewujudkan herd immunity atau kekebalan kelompok minimal 70% dari jumlah penduduk. Diharapkan kegiatan vaksinasi masal ini juga bisa ikut mendorong terjadinya penurunan level status PPKM kota Tarakan yang saat ini masih di level 4. Ada pun dalam kegiatan kali ini melibatkan diskels Lantamal 13, KKP kelas 2 Tarakan, dan mahasiswa Poltekes Kaltara dengan menggunakan vaksin Sinovac dari KKP kelas 2 Tarakan. Vaksinasi dosis kedua, yang satu bulan sebelumnya sudah kita lakukan dosis pertama di tempat yang sama, yaitu di Kelurahan Karanganyang Pantai. Untuk kali ini kita menyiapkan 1.200 dosis vaksin dengan jenis Sinovac. Jan Nuryansyah melaporkan. Terima kasih terima kasih. Terima kasih.